Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Buya, seandainya misalnya punya masalah Terus kemudian masalah tersebut perlu keputusan Yang kemudian saya itu minta pendapat dengan Dua Kiai yang sementara Kiai A mengatakan keputusannya itu A Dan Kiai yang kedua itu memutuskan keputusannya itu B Sementara saya itu bingung Pak Kiai Harus memilih yang mana keputusan itu Mana yang harus saya ambil Buya Saya bingung sekali Buya Sedangkan ini adalah menyakut akhirat Terima kasih Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya keputusannya C Baik Ada masalah istisyar, minta petunjuk Jadi sebelum kita datang minta petunjuk itu harus kita pelajari Apakah orang tersebut bijak di dalam berikan petunjuk? Tidak cukup orang punya ilmu Ada orang pintar bikin rujak Tapi untuk mengajar orang bikin rujak belum tentu Tidak sabaran ada Ada orang punya ilmu Tapi belum tentu bisa menyelesaikan problem umat Ilmunya ada Makanya kalau kita ingin datang pada seorang Memang dia adalah Punya bijak Ada masyur dengan kebijakannya Problem Bisa menyelesaikan permasalahnya Nah sebelum anda datang Setelah anda datang anda harus percaya Anda meyakini Anda sudah faham Anda sudah dengar Anda berpetunjuk dari orang Kemudian anda datang kepada orang tersebut Lalu mengambil sebuah keputusan Apalagi putusannya ada sejasar syariat Anda tidak perlu lagi datang ke yang lainnya Karena urusan akhirat nanti Datang ke yang lainnya Bisa saja kalimatnya anda berubah sedikit Keputusannya juga berbeda Termasuk mohon maaf Kalau datang kepada kami Itu ada orang masalah perceraian Saya tidak mau Tulis Ngomongnya apa Kadang-kadang ngomong saya beda Ngomong yang lain B Beda Karena emosinya Waktu itu emosinya Keras Beda Agak rendah Beda Dan orang yang menangkap itu berbeda Pemahaman suami sama istri beda Kalau ada orang problem Suami istri ngadep itu biasanya Saya harus dengar dari dua-duanya Kalau hanya sebelah Saya tidak bisa mengambil sebuah keputusan Amanat dalam hal ini Harus dua-duanya Paling tidak saya faham Dengar ini Dengar itu Ternyata Oh bisa ditemukan lagi Klik Begitu Mudah Hanya karena salah faham Ada satu suku Itu gak bisa bedakan warna hijau sama Biru Coba Kalau suruh ngambilkan baju biru Bisa salah terus nanti Tolong ambilkan baju biru Keluar hijau nanti Ternyata kesalahfahaman Jadi Yang bertanya Kalau anda sudah bertanya kepada seseorang Dan dia anggap sebagai orang ngesoleh Maka anda dengar dia Karena anda sudah Konsekuensinya seperti itu Resiko daripada anda datang kepada orang yang anda yakini Harus mendengar Cuman biasanya Kenapa kalau kita bertanya kepada orang yang lain lagi Ya mungkin dari awal Saya gak pengen itu sih Saya pengen yang lainnya Gitu loh Kalau sudah dari situ repot Kasus rumah tangga dan sebagainya Kalau urusan halal haram Asalkan Sudah jelas gak akan beda Misalnya anda datang kepada seorang Gimana Hukumnya mabuk Dia tetap mengatakan haram Ustaz yang lain tetap haram Tidak ada masalah hilaf Hilaf Jadi himboan kami adalah Bolehlah nanti Jangan bertanya kepada saya Nanti jawabannya C itu Jadi anda boleh nanti kalau tanya Apa sih permasalahnya Saya bisa membaca nanti Saya insya Allah akan coba pelajari Kenapa Ustaz itu kok ngomong A Ini memang Sebab yang anda ajukan ini Permasalahnya apa anda pengen cari solusi Atau anda mengangkat Ustaz itu bermasalah Ini kok beda Ustaznya Ini kan masalah Jadi Apakah anda pengen cari solusi Atau anda bingung karena Ustaznya Anda punya masalah baru Rumah anda belum beres Sekarang anda punya masalah baru Ustaznya satu ngomong A Satu ngomong B Ini Jadi Anda bisa datang nanti Dan kami himbo Dalam segala urusan Dalam menjelaskan masalah Jangan asal tanya Ada orang yang Ada orang itu Yang mukanya muka curhat Kalau sedang Semua orang yang ditemui Saya punya masalah gini Gimana Dia bukan tanya Sesungguhnya Dia hanya Besok ketemu Saya tidak ngomong siapa Sama kamu Saya percaya sama kamu Rupanya semua orang yang Ngomongin gitu Sampai temannya itu Setiap kali datang Curhat apa lagi dia Curhat apa lagi Mukanya muka curhat Ada orang mukanya begitu Ada Model Jadi Jadi Kita itu harus Dalam mencari informasi Mencari Penjelasan solusi Harus kita pilih dulu Orang yang Secara dohir Adalah dohir takwa Dohir takut kepada Allah Dan dia hanya Satu takut kepada Allah Yang kedua adalah Dia memang punya pengalaman Dalam memberikan solusi Biasa orang berkonsultasi Kepadanya Dia adalah orang yang bijak Dan menyesuaikan masalah Kemudian Kemudian setelah itu Anda harus patuh Dengan orang tersebut Karena Anda sudah memilih dia Baik InsyaAllah seperti itu Rambu-rumunya Kayak begitu Semoga Allah Memberikan solusi Kepada Anda Anda bertanya saja Sudah insyaAllah Allah memberikan solusi Yang tanpa Anda pikir lagi nanti Di dalam hati Anda InsyaAllah Kalau mau datang Silahkan datang nanti Allah alam